Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gampang ya, kalau susah berarti enggak bisa, kalau gampang berarti di Al-Fatihah itu huruf yang, huruf bijaya yang enggak ada huruf apa. Kan sudah beri dibaca, ayo enggak usah dibuka Qur'annya kok dibuka Qur'annya, enggak usah dibuka Qur'annya. Di Al-Fatihah itu huruf yang enggak ada huruf apa. Katanya yang gampang, Al-Fatihah gampang enggak? Hafal enggak, Al-Fatihah? Yang enggak ada apa huruf apa? Ayo, jawab. Huruf? Terus. 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 Dua lagi. In. Satu lagi. Al-Fatihah. Benar? Ada lagi. Tentu Al-Fatihahnya dibuka. Tentu Al-Fatihahnya dibuka. Tentu Al-Fatihah itu di batas setiap hari, tapi kita enggak tahu huruf apa yang enggak ada. Oke. Nanti di rumah dilihat ada tujuh huruf yang kita enggak ada. Tujuh huruf. Bapak-Ibu sekalian, sekalian sambutan terus pamit pulang. Biasanya begitu kalau saya. Salah dikasih ini dulu. Jadi nanti saya langsung pamit. Buzung kenapa Buzung? Mau kasih hadiah Nisa? Eh sudah. Apa HP? LPD. LPD itu Pak Dalai yang membuat. Ini sejarah LPD. LPD itu Pak Dalai yang membuat. LPD itu Pak Dalai yang membuat. Dibuat gara-gara banyak calon guru yang ditasih enggak lulus. Guru yang ngajar sendiri ya. Murid tambah banyak-tambah banyak melibatkan beberapa guru. Tapi setelah ada 10 guru saya disuruh pensiun. Enggak boleh ngajar. LPD, lembaga pendidikan duasa. Beda dengan TPGD. Kalau TPGD harus ada intas. Kalau LPD, teknik. Tidak intas. LPD itu pabriknya guru-guru kira-api. Ada satu cabang, saya cerita sedikit. Ada satu cabang itu metodologinya setahun dua kali. Dan jumlahnya tidak lebih dari empat puluh. Setahun dua kali jumlah total tidak lebih dari empat puluh. Sehingga bentasih itu sering nganggur. Menyediakan hari Kamis tasih tapi enggak ada empat puluh. Ujian jumlah murid Muharram di bawah 500. Rojab di bawah 600. Jumlah lembaga 200 sekian. Tapi tidak sesuai. Akhirnya saya ngomong begini. Coba dibuat LPD tingkat cabang. Contohnya ini. Ini LPD tingkat cabang. Setelah berhasil ketan. Kemudian LPD ini akan membuat LPD di tingkat cabang. Semua pesertanya dari kecamatan-kecamatan yang ada. Nanti kalau ini sudah fatam. LPD yang pertama dari murid-murid beliau. Kan beliau ya. Derajaknya kan sama dengan saya Ustaz. Ustaz no apa no Ustaz? Ustazah gitu ya. No Ustazah apa Ustazah? No. Cewek disini panggilannya apa? Duk. Apacung sama Weng. Kan gerecat samain sudah sama. Sebentar lagi samain dapat jahadah ya. Sampai sekarang saya belum dapat jahadah. Kalah saya sama begini. Tapi ngeluarkan jahadah. Nanti ini punya tugas buat LPD di tingkat cabang. LPD itu maksimal 6 bulan. Kalau bisa 3 bulan. 3 bulan dimulai dari Pra TK. Anak calon guru-calon guru itu ngajinya dari Pra TK. Dari baris. Baris seperti anak TK. Kemudian masuk 15 menit peraga, 30 menit individual, 15 menit lagi peraga sama dengan TK. Terus selesai istirahat setengah jam. Masuk lagi tanpa baris. Kemudian untuk mencapai percepatan supaya cepat lulus 3 bulan selesai. Koordinator cabang bagian pentasih menunjuk kepala TPK terdekat. Untuk percepatan. Sehari bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali ngajinya. Yang menunjuk pentasih. Siapa yang boleh diajui, diajui, diajui itu apa? Diserai untuk percepatan. Tetapi tes kenaikan jelit tetap di LPD. Nanti Pak Zaki akan mengangkat diantara 8 anak ini siapa yang menjadi kepala LPD-nya. Kalau gak salah kemarin kesepakatannya Mas Palah ya? Iya. Palah tapi saya senang manggilnya Palah. Boleh kan memang disalah? Itu samingnya siapa? Bukan talon istrinya? Oh bukan. Yang mana Pak Zizak talon istrinya Mas Palah? Itu? Oh bener. Ada orang tuanya? Mana orang tuanya? Pak Zaki sekarang ngelamar Awe. Hah? Hah ini? Ini carry is angel. LPD. Nanti kepala TPK-nya yang ngangkat Pak Zaki. produk LPD pertama yang diprogramkan oleh mereka adalah utusan dari masing-masing kecamatan. Kalau satu orang ngajar 10, berarti ada 70 orang yang harus diikutkan sebagai program LPD awal. 3 bulan harus lulus. Harus selesai. Maksimal 6 bulan. Karena dulu ketika saya ngajar LPD, itu semuanya 3 bulan ditasih Pak Dalam lulus. Tidak pakai suwi, tapi pakai cepat. Oke. Nah, nanti setelah mereka yang utusan dari kurcam selesai, mereka membuat LPD di masing-masing kecamatan. Sistemnya sama, percepatan. Percepatan. Percepatannya yang nunjuk tetap bernafih, siapa yang bisa menerima percepatan. Nah, cabang yang kemarin kita tata, sekarang nasehnya setiap hari. Senin, Sasa, Rabu, Kemis, Sabtu. Jumat libur, ahad libur. Nah, kira-kira Pak Zaki bisa enggak setiap hari naseh? Siap ya. Beri usul. Informasi terakhir, kemarin sekretaris tabang tadi melaporkan ke saya sudah ada 80 orang yang antri. Mau taseh. Sudah 80, kalau sehari 10, berarti 8 hari. Pentasehnya sudah hampekan legoh, Alhamdulillah. Tinggal satu angkatan. Tapi disodori lagi, 80 peserta lagi. Jadi setiap hari naseh 10, 10. Dan hampir rata-rata, tasehnya enggak ngulang. Sekali taseh lulus, sekali taseh lulus. Karena lewat LPD. Enaknya pentaseh begitu. Jadi enggak stress. Di antara cabang yang paling berat, stressnya itu pentaseh. Gimana enggak berat, jauh-jauh taseh enggak diluluskan gimana, diluluskan belum layak. Mikir sendiri. Sehingga sering uring-uringan sama sekretaris. Sekretaris berharap diluluskan karena pertimbangan jauh, tapi pentasehnya mempertahankan bacaannya belum. Tapi dengan LPD insya Allah lebih enak. Lebih enak. Dan cepat lulusnya. Pentaseh hanya ringan. Barusan saya juga membuat LPD di satu cabang lagi. Angkatan pertama 100 anak ditaseh cabang lulus semua. 100 orang ditaseh sama cabang lulus semua. Kemudian orang-orang ini kita sebar di kecamatan masing-masing. Sekarang antrian taseh sudah diatas 200 orang. Dengan program LPD ini. Dengan percepatan. Ngajinya seminggu sekali di LPD, tapi dengan kepala TPG yang ditunjuk oleh cabang bisa tiap hari. Yang menarik, yang menarik sering sekali kita ngeluh kekurangan guru. Tapi kita enggak pernah membuat pabriknya guru. Kita di LPD itu pabriknya guru. Mudah-mudahan ini anak-anak ini yang sekarang sederacat dengan saya sebagai guru Al-Quran. Bisa lebih memajukan Monosobo. Tugas pertama satu angkatan ini nanti ngajar 70 orang. 70 orang terserah Ustadz Uzagi milik siapa nanti yang jadi kepala LPD. Nanti begitu selesai, 3 bulan aja, percepatan dilakukan. Terus terserah Pak Ustadz Uzagi, saya berharap terserahnya langsung lulus. Karena sudah lewat LPD. Nah nanti setelah itu baru itu dulu di dasar. Begitu. Pertanyaan saya terakhir. Mayakulu bacaan apa? Bacaan? 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 Bacaan apa Pak Iyak? Mayakulu bacaan? Bacaan? Bacaan yang salah? Berani nyalakan saya? Bacaan? 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 Bacaan yang milah adungka mayakul. Terima kasih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afู่ assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan berakhirnya intihan sore hari ini banyak kesalahan semoga kita semuanya bisa membenahi dan bisa tambah semangat dan apa yang tadi sudah dibayar dibelajari sudah lewat semuanya banyak keurangan dari saya mohon maaf yang saya sengaja pun yang saya tidak sengaja tentunya banyak salah sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh